Semakin dewasa, sadar gak sih, kita jadi gampang feeling lonely, kemana-mana sendiri, bahkan kayak udah biasa banget gitu Dulu rasanya tiap hari harus nongkrong, tiap hari harus main, bahkan nugas pun harus janjian di purpose atau coffee shop mana gitu Biar bisa barengan, dulu tuh bahkan buat hal yang gak penting, ya harus sama temen, misalnya motoran di jalan gak ada tujuannya Begitu lulus kuliah, ataupun ketika udah ada yang resign, semua rasanya beda banget Dulu, walaupun besoknya ketemu, malamnya tetap video call atau free call Dulu, walaupun besoknya ketemu, malamnya main sampe larut banget, udah kayak gak bakal ketemu lagi Izinkan aku bercerita, mari kita berhenti sebentar Aku dulu sempat punya temen, yang kami hampir recet 24 per 7 Apapun diobrolin, mulai dari masalah kerjaan, sampe masalah jodoh Gak jarang kami sering ketemu, buat hanya sekedar makan dan ngobrol banyak banget hal yang sedang kami alami Kayak ada satu ketergantungan tersendiri gitu Apa yang aku alami harus di-share ke dia Begitupun sebaliknya Rasanya sudah tidak ada satupun rahasia yang kami tutup-tutupin Satu sama lain Dia tahu yang toksik di kantor siapa Dia tahu siapa yang sedang aku suka Dia tahu aku setiap jam 9 ngapain aja Udah kayak keluarga Bahkan aku ngerasa keluarga ku pun gak sedekat itu Kami selalu berbagi hal baru Misalnya cafe yang baru dibuka Harus jadi destinasi wajib yang kami kunjungi Makanan unik yang gak pernah kami coba pun Harus masuk ke wishlist Wisata alam pun tidak terlewatkan dari rencana liburan kami Kami juga selalu mengabadikan setiap momen Di tempat yang kami kunjungi Tidak absen dengan yang namanya dokumentasi Semua itu Masih tersimpan hingga gini Setiap tempat yang kami kunjungi Punya cerita tersendiri Setelah tempat-tempat itu kami singgahi Kami mulai mengunggah story di akun sosial media masing-masing Dan tak jarang kami saling tag Sosial media masing-masing Ada rasa senang Dan rasa yang Aku gak tahu harus menyebutnya apa Sebahagia itu ketika aku selalu bertemu Dan berbagi cerita bersama dia Kemudian hari-hari berlalu Kami melakukan rutinitas kesibukan pribadi Dan mulai tenggelam di dalamnya Aku tetap berusaha menjaga hubungan pertemanan ini Dengan terus berkabar Dan tidak jarang juga mengirim foto Dan juga video lucu di direct message sosial media Kalau ditanya kenapa gak ketemu lagi Ya karena banyak schedule juga yang selalu bertabrakan Ketidak cocokan waktu dan situasi pun selalu menjadi masalah Terlebih di pekerjaan masing-masing Sempat ada masalah dan harus ada tugas-tugas yang perlu diselesaikan Semakin lama Aku semakin menyadari bahwa Hubungan pertemanan kami pun tidak seperti dulu Pesan yang saling berbalas itu pun Kini hanya pesan yang tertuju sepihak Pernah aku berinisiatif untuk chat dia Tapi ya tidak ada balasan Terkadang dibalas besoknya Terkadang bahkan lupa Apa yang mau dibahas Sampai chat dengan topik yang lain Karena berbagai kesibukan Sampai 2-3 topik pun terlewat Dan diganti dengan topik yang baru Dan tetap Tidak ada balasan Terkadang harus mengemis balasan Dengan chat sosmed dia yang lain Suatu ketika Kami akhirnya bertemu Apakah kami rindu? Tentu saja bukan itu jawabannya Dia mulai bercerita banyak hal Dan ternyata memang banyak hal baru yang terlewat Dia sangat antusias ketika bercerita Dia bercerita berbagai hal Mulai soal cinta sampai soal pekerjaan Seperti biasa Aku selalu memberikan feedback yang cukup excited juga Setelah itu Aku juga mulai bercerita Tapi kali ini beda Kenapa dia tidak seperti biasanya? Dia tidak lagi terlihat menyimak Apa yang aku ceritakan Dia sering salah fokus Bahkan teralihkan pembicaraan Dengan hal-hal yang lewat di depannya Sampai aku menceritakan mimpiku Dan ini kali pertama Kata-kata yang tidak pernah aku dengar Keluar dari mulutnya Emang kamu bisa dapetin hal itu? Rasanya jelep banget Orang yang aku anggap deket itu Ternyata sejahat itu sama aku Orang yang kukira bakalan suportif banget dengan apa yang mau kulakukan Kenapa dia seperti itu? Sampai aku berpikir Kenapa ya? Apa yang salah dari aku? Kesalahan mana yang membuat dia seperti ini? Kenapa aku tidak dipedulikan? Kenapa aku tidak didengarkan? Kenapa dia tidak se-excited dulu ketika aku bercerita? Kami semakin jauh dan saling tidak peduli Tidak lagi saling memberi kabar Tidak lagi saling bertukar cerita Jujur aku kecewa dan sedih Karena dia menjauh Dan pada akhirnya Memilih untuk saling menjauh Aku pernah berpikir positif Mungkin aku yang toksik Mungkin aku pernah mengabaikannya Mungkin aku pernah tidak menganggapnya Mungkin aku pernah tidak ada di sampingnya Saat sedang sulit Egois jika aku selalu menuntutnya Untuk mengerti Dan apa yang mau diharapkan dari seorang manusia Yang ada hanya kecewa Mungkin aku pernah menjadi pendengar yang baik Tapi mungkin ada hal yang Membuat dia juga kecewa kepadaku Begitu pun responnya Mungkin memang dari awal sifatnya seperti itu Karena aku denial Mungkin takut jika sendirian Dan pada akhirnya Terus menerima dia sebagai teman Yang aku percaya adalah Setiap orang ada masanya Setiap masa Ada orangnya Kami saling menjauh Kami saling menjauh Bukan berarti Kami membutuhkan silaturahmi Tapi memang kami sudah tidak lagi cocok untuk menjadi teman dekat Cukup hanya mengetahui kabarnya dari story Atau hanya menyapa sekadarnya Pertemuan yang berujung perpisahan itu selalu ada Yang awalnya asing Dekat Kemudian menjadi asing Itu biasa Jika kita benci apa yang dia lakukan Jangan benci orangnya Tapi bencilah perilakunya Jangan sampai Karena kita tidak suka dengan apa yang telah dia lakukan Kita malah membuat dia sakit hati Dengan membalas perilakunya Begitupun kamu Ketika mengalami hal yang sama sepertiku Aku tahu kok Kamu kesel banget Dengan apa yang teman kamu lakukan Gak jarang ngeluangin waktu Buat ketemu dia Kamu yang selalu ada buat dia Senang Susah Tapi bukan berarti ketika dia memberikan feedback yang berbeda Dia tuh gak peduli Bisa jadi Dia bingung aja Harus merespon seperti apa Bisa jadi Dia merasa ketika dia memberikan feedback Takut menyakiti hati kamu Ingat ya Kita Gak pernah tahu hati orang lain Terus jaga prasangka ya Supaya gak menyakiti diri sendiri Jangan jadi pendendam Nanti Yang kasihan justru kamu Gak pernah tenang Karena tidak bisa berdamai Dengan manusia yang tidak sesuai dengan Ekspektasi kita Ingat Jangan Berharap pada manusia Nanti kamu kecewa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton